Dua pelaku pengedar narkoba jenis ganja, Leo warga bedegung Kabupaten Muara Enim dan Febri warga Padang Bindu Kabupaten Lahat diintrogasi di halaman Mapol Res Pager Alam bersama barang bukti 2 kg daun ganja yang disimpan di dalam kardus. Keduanya berhasil ditangkap oleh petugas di Jalan Raya Kawasan Dusun Muara Sindang, Kelurahan Perahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan pada Rabu Siang 19 Agustus 2015. Penangkapan kedua tersangka berawal dari anggota Satres Narkoba yang sudah mengendus keberadaan kedua tersangka, yang baru melakukan transaksi 2 kg ganja yang dikabarkan melintasi wilayah hukum Pol Res Pager Alam. Setelah melakukan pengembangan dan kemudian melakukan pengejaran, akhirnya kedua tersangka berhasil ditangkap. Menurut Kasat Narkoba Pol Res Pager Alam, AKP Musral Mahdi mengatakan, tersangka membeli barang haram ini di Kabupaten Empat Lawang dan akan dijual kembali di Pager Alam dan Kabupaten Muara Enim. Kedua tersangka merupakan pengedar narkoba jenis daun ganja antar kabupaten yang sudah lama menjadi incaran petugas. Konologis penangkapan, ada apapun anggota narkoba berserta rekan anggota hidup telah melakukan under cover terlebih dahulu. Jadi tersangka membawa ganja itu sudah dibuntuti. Dibuntuti sejak awal dia melakukan transaksi jual-beli ganja itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka saat ini mendekam di sel tahanan Mapol Res Pager Alam. Keduanya dijerat dengan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.